Surat edaran Bupati Kulakei yang menjadikan kartu vaksinasi jadi syarat pelayanan publik mendapat tanggapan dari Ombudsman. Pelayanan publik tersebut yakni pengurusan administrasi kependudukan, akta kelahiran hingga penerimaan bantuan. Ini upaya mengejar target vaksinasi akhir Desember 2021. Ketua Ombudsman R.I. Muhammad Najib mengatakan kepala daerah harus terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada warga terkait vaksinasi. Selain itu pemerintah daerah juga harus menyiapkan stok sehingga warga tidak kesulitan memperoleh vaksinasi saat edaran diperlakukan. Berpendapat bahwa tentu penyelenggara pelayanan publik terutama dalam ini adalah Bupati harus konsekuen. Dengan memberikan persyaratan itu tentu harus pertama melakukan pendidikan pada masyarakat. Kenapa perlu harus ada kewajiban seperti itu? Yang kedua, perlu ada pendekatan yang lebih holistik terhadap pelaksanaan surat edaran itu agar tidak potensi melanggar hak masyarakat. Karena kalau vaksin belum tersedia dan kemudian diberikan kewajiban dan sebagai syarat administratif itu belum tepat. Jika sudah tersedia vaksin, maka tugas pemerintah adalah melakukan sosialisasi pendidikan sosial agar masyarakat ini mau divaksin. Karena tujuan vaksin itu memang baik. Saya kira itu yang terpenting. Muhammad Najib berharap pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran dibarengi dengan sosialisasi sehingga tidak membingungkan warga.